Eee, Nesu Ya, 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 disini bareng Warung Sobat Pendidikan adalah fondasi penting untuk membangun karakter manusia yang lebih baik sob Tapi meski demikian, terkadang ada saja siswa dan siswi yang tidak belajar dengan baik Bahkan ada juga yang punya ahlak yang minus Kali ini aneh suguhin kelakuan minus siswa Indonesia yang gak boleh ditiru Let's go! Beberapa waktu lalu netizen Indonesia dibuat geram dengan video seorang siswa SMA Yang berperilaku tidak baik terhadap gurunya sob Nah, saat siswa tersebut ditegur oleh sang guru karena suatu hal gitu ya Respon si murid malah begini Terima kasih tahu umser Cuma tidak pakai Mumu Maksudnya, teman dan akhirnya Tersarit 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 adabnya ya. Oke, si bapaknya mungkin juga salah sob ya, karena kata-katanya itu ya lumayan menyakitkan bagi si murid gitu kan. Pantesan gak punya bapak gitu. Tapi, si bapaknya ngomong gitu juga karena dianya ya kan. Ayo ke rumah ketemu bapakmu ya kan, kata bapaknya. Dianya ngomong gak punya bapak katanya. Yaudah, berarti sama ibu, gak punya ibu juga. Berarti ini jelas ya, anaknya ini. Ya, intinya sih mungkin sebuah alesan biar rumahnya gak didatengin para guru gitu kan sob. Dan tujuan bapak gebrak meja itu tujuannya biar murid diem gitu kan sob, biar takut gitu kan. Nah, beruntung sekarang cuma gebrak meja dulu ya kan. Waduh, langsung pala sob, digebuk. Ya, baru meja langsung ngelawan. Ya, emang ya mungkin kebanyakan, gak kebanyakan sih ya mungkin rata-rata, gak rata-rata sih apa ya. Masih ada siswa jaman sekarang yang mungkin dikit-dikit ngelawan, dikit-dikit laporin gitu kan sob. Oh ya, lagu lama gitu kan sob ya setelah ini viral, dia membuat klarifikasi bersama ibunya. Selamat datang, warahmatullahi wabarakatuh Nama saya Diasudianto dari SM4P Tesepong Saya disini ingin mengkonfirmasikan dan minta maaf yang sebat-sebesarnya atas kejadian tersebut Saya permohonan maaf saya kejadian kemarin dan sikap tidak sopan saya kepada bapak tersebut. Mungkin dari saya segitu sekian mohon maaf sebesarnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Karokean Sekelompok siswi SMA menjadi bahan cibiran netizen setelah video mereka itu saat karaoke viral di medsosob Nah, yang jadi masalah buat netizen dua siswi SMA itu terekam tetap lanjut karokean gitu ya meskipun ada temennya yang lagi sholat Bagaimana tanggapan sobat-sobat? Waduh Ya, kalau dilihat sih mungkin dua-duanya yang salah gitu kan mungkin ini mungkin ya Yang pertama kenapa karokean nggak ngajak toso? Setojo! Itu salah! Gurcob Langsung nongol Nggak, serius-serius ya Yang pertama Ini kenapa yang sholatnya nggak nyari tempat sholat yang lain gitu kan Barangkali di karokean juga ada musola ya kan sob atau ruangan kosong yang mungkin request ada tempat kosong nggak Dan yang nyanyi nyanyinya juga salah ya kenapa temennya sholat nggak berhenti dulu nyanyinya 5 menit ya kan bentar banget gitu kan Nah, itu cuma kemungkinan ya sob ya Pendapat sobat-sobat boleh ditulis di komen Santuy Generasi zaman sekarang kebanyakan mentalnya sangat memprihatinkan ya sob ya Contohnya siswa SMA di video ini Saat ditegur karena tidak memenuhi syarat berkendara yang baik ya Bukannya malu atau sadar gitu kan ya Dia malah bertingkah kayak gini Selamat sore Selamat datang di simpang Pak Terpiga Dino kepada pengendara roda 2 Scoopy Hitam Ade yang menggunakan seragam SMA Ade putar balik ambil helmnya Ade Kalau bawa helm bisa dipakai sekarang helmnya Iya Ade Eh malah sante duduknya Ade Putar balik ambil helmnya sekarang juga Ade Eh malah nyalain rokok Aduh mamai Waduh Sangat tidak mencerminkan seorang pelajar gitu kan sob ya diomongin malah sebat Mas bro kekerenan yang sesungguhnya itu bukan yang anda lakukan kayak saat ini ya Nanti kalau misalkan ente udah jadi manusia ini gak berguna ya tingkah-tingkah macam ini Hanya sementara saat remaja saja itu kan Cosplay Sebagai umat muslim tentu sudah menjadi kewajiban kita untuk melaksanakan sholat ya sob ya apalagi cowok-cowok gitu kan ya minimal ya mungkin sholat apa gitu kan sholat jumat dan lain-lain dilaksanakan terus tapi seorang siswa justru berpura-pura menjadi perempuan ya agar bisa lolos dari raja guru sob kita lihat wah pengen jadi cewek ini kan balu cinta ini ada calon murid auto-operasi auto-operasi operasi otak ya jelas tidak boleh ditiru gitu kan sob berarti menandakan lebih takut ke gurunya daripada yang buat ente gitu kan ya Tuhan gitu cuman ya positifnya gitu kan sob ya siswa ini ya non muslim dan ya lagi ngeprank gurunya naik kelas biasanya kalau siswa naik kelas tentu bakal happy ya sob tapi 4 siswi SMA di video ini justru malah dimarahi oleh guru-guru gara-gara naik kelas gitu ya yes betul sekali karena naik kelasnya itu bukan naik kelas biasa ya kita lihat kalau lagi seneng tuh gak usah berlebihan siapa tau sebentar doang pantesan gitu kan ya kalau naik kelasnya macam ini sih waduh memang pantes ya soalnya selain membahayakan mereka sendiri hal itu juga bisa merugikan sekolah ya kan sob nanti jatuh di bawah ada buaya gitu kan bisa cedera sob ya syukur-syukur buaya air ya buaya darat lebih bahaya kebelet gaul seorang guru hanya bisa mengusap-usap dada saat melihat lembar jawaban salah satu muridnya sob nah bukannya menjawab sesuai dengan soal yang ada ya murid tersebut justru menulis jawaban seperti ini masya Allah anak soleh gimana lah ibu mau denger jawabanmu ini nak gimana lah ceritanya ini nak gak bisanya ibu tekan-tekan ini gak keluar suaranya nak siap suruh dipencet nanti voice note-nya bunyi ini jawabannya kuota ibu gurunya abis ya deh ya jadi gak bisa diputer itu emang kreatif sih ya cuman yang kayak gini gak boleh ditiru karena takutnya jadi kebiasaan gitu kan dan sering menyepelekan pekerjaan sob salah semua lagi pilihan ganda ya kan bandel yang namanya sekolah tentu punya aturan yang tidak boleh dilanggar oleh siswa ya sob kalau dilanggar tentu ada konsekuensi ataupun sanksi yang akan diterima contohnya cowok-cowok di video ini karena melanggar peraturan ini yang mereka dapatkan orang-orang yang terpernah dengar talingan terpernah dengar ajan ini beresiko kapsalon cakar bongkar kapsalon cakar bongkar ini bagus kalau kapal-kapala ini dia berbicara satu naruto 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 nah ini dia diperang nah kom nah naruto nah ayo ayo ha 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 avatar pake baju SMA rupanya mereka sudah siap menjadi pendekar toso ha ha pendek tapi kekar nah kira-kira beginilah sob kalau melanggar aturan ya ingat gitu peraturan dibuat bukan untuk dilanggar tapi untuk ditepati oke bulan depan kalau misalkan dipotong lagi request model nanas siap pengen glowing anak-anak SD jaman dulu biasanya punya kulit yang gelap karena sering main panas-panasan ya tapi anak SD jaman sekarang justru kebanyakan main hp di rumah bahkan ditambah lagi pengen putih sob ya ada juga yang udah mengenal skincare gitu mana cobok lagi ini contohnya yang penasaran itu ya kayaknya di rumah sekali putaran sekali putaran setengah putaran bersihkan sel kulit mati dan kotoran aduh bocil korban iklan ya kan sob waduh cuman yang jadi pertanyaan gitu kan kenapa anda dea cowok tertarik dengan iklan macam itu cowok harusnya tertarik dengan iklan motor sepeda maskara hei itu cewek juga salah ya itu bulu mata ya kata ya harusnya kan iklan-iklan yang buat cowok gitu kan sob tapi sebenernya sih ya mau maskeran mau pake lulur ya kan gak masalah kalo di rumah sob ya ini lagi belajar deh ya malah pake masker atau jangan-jangan video ini direkam pas covid ya kan harusnya masker ini ya ini madu masker kecantikan main hp di dalam kelas merupakan hal yang sangat dilarang sob ya karena mengganggu konsentrasi saat belajar apalagi kalau lagi ujian waduh sangat jelas tidak diperbolehkan tapi seorang siswa justru dengan santainya main game saat ujian sob ya hingga mendapatkan teguran dari sang guru mau dianggap jagoan sama kawan-kawannya ya kan udah tau lagi ujian malah main game ya itu keciri sekali bahwasannya dia itu marah ya gamenya lebih penting waduh gara-gara pak guru ini gamenya jadi mati mungkin kalah dan lain-lain adek bapak guru itu lagi peduli sama lu ya kalau lu pinter nanti pas lu kerja ya kan ya you know lah dan ini bukan salah gamenya sob ya main game itu boleh tapi gitu kan masalahnya lu ebat banget main game di kelas ya kan nanti pas udah besar ternyata kerjaannya bukan game waduh mau belajar hal lain udah tua ya kan ya contohnya mau belajar lato-lato udah gak bisa ya kan oke intinya belajar itu penting ya kan sob tapi rasanya itu nanti gak bisa sekarang ya tertangkap basah seorang siswa dipastikan bakal berdiri di tengah lapangan sob ya karena tertangkap basah saat akan bolos sekolah gitu nah pas dia dan kawan-kawannya bolos lewat gorong-gorong rahasia ya waduh tiba-tiba muncul sosok ini itu temennya yang mau ikutan pake ngintip lagi aduh tertangkap ya kande waduh kalau kayak gini kayaknya fix gitu bakal dijemur di tengah lapangan gitu kan sob dan mungkin bersih-bersih wc aduh bau softek bau ingus ya kan nah gimana sob itulah kelakuan minus siswa Indonesia yang gak boleh ditiru versi warung sobat agar kami lebih semangat silahkan share video ini ke media sosial kalian terima kasih dag dag mama ayo Terima kasih telah menonton!